Intro Bab 1101 Ruang Sobek Nama, Pemurniki Terkuat Penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Apa, jeritan mengerikan keluar Suara ini terlalu tragis Tapi samar-samar terdengar suara perempuan Kai Kai, memikirkan akhir dari gadis cantik ini Kerumunan di belakang tampak semakin tak tertahankan Apa, jeritan itu semakin keras Bahkan menembus gendang telinga Sungguh menyedihkan Pada saat ini, seseorang tidak bisa tidak melihat ke depan Melihat pemandangan di depan, mereka tercengang Wen Sao dan Kai Kai aman dan sehat Sebaliknya, mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat ke depan Sesosok berdiri di depan mereka Tidak ada orang lain Wanitalah yang memberi perintah Pada saat ini, bahu, lutut, pinggang, dan tumit wanita itu disisipkan panah tajam secara simetris Jeritan teriakan itu dibuat oleh wanita Saat ini, wanita itu gemetar dan menjerit terus-menerus Darah mengalir keluar dari luka di tubuhnya Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang yang hadir tercengang Saya belum memperhatikan situasi berikut ini Tetapi Anda sangat berisik sehingga saya dapat mendengarnya dari ketinggian 100 meter Sebuah suara lucu muncul Kemudian, sebuah suara jatuh dari langit dan mendarat di samping wanita itu Semua orang melihat dengan seksama dan terkejut Bukankah ini Fang Yu yang datang ke sini beberapa hari yang lalu Membunuh neneknya dan membakar pohon dewa kuno menjadi abu Wanita itu menjerit berulang kali Dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya ceroboh terhadap hal-hal lain Delapan anak panah tajam itu secara alami adalah mahakarya Fang Yu Setiap anak panah menghindari titik vital Menyebabkan wanita kejam ini menderita rasa sakit yang paling luar biasa Tolong, tolong, tolong aku, teriak wanita itu Kamu masih terlalu berisik Fang Yu sedikit mengernyit, menggosok telinganya Ledakan, detik berikutnya, wanita itu terbang keluar Jeritan itu berhenti tiba-tiba Fang Yu berbalik dan melepaskan ikatan tali pada Wen Shao dan Kai Kai Saya di sini hari ini untuk memeriksa kondisi pohon ini Anda tidak perlu peduli, kata Fang Yu Bangkit dari kematian, Wen Shao dan Kai Kai tidak melambat Fang Yu tidak banyak bicara, menatap pohon di depannya Dia baru saja terbang ke langit dan memang menemukan bahwa arah pancarannya tidak lurus Tapi untuk terus ke angkasa, saya takut mengejar jarak ribuan meter Sebelum terbang 200 meter, dia mendengar suara dari tanah Jadi, dia kembali Sekarang, dia tidak ingin mengejar balok itu untuk saat ini Tapi mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon di depannya Sejauh ini belum ada tanda-tanda lain dari pohon ini kecuali cahayanya Namun dari segi tampilan, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara pohon ini dengan pohon keramat kuno sebelumnya Faktanya, pepohonan di seluruh hutan hujan pertanda besar tidak memiliki banyak perbedaan tampilan Berpikir seperti ini, akankah seluruh hutan hujan menjadi Ketika Fang Yu bingung, ada seruan di sekelilingnya Memalingkan kepalanya, dia melihat wanita itu tergeletak di kejauhan dan tiba-tiba berdiri Delapan anak panah tajam itu masih tertancap di tubuhnya Tapi matanya sangat aneh, bersinar dengan cahaya putih ke abu-abuan Saat ini, dia berjalan menuju Fang Yu, langkah demi langkah, langkahnya agak kaku Fang Yu memicinkan mata ke arah wanita itu dan tidak pergi Setelah beberapa detik, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia berlari menuju Fang Yu Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak Tekanan tak terlihat langsung menekan sisi wanita itu Ledakan, sebelum wanita itu mendatangi Fang Yu, kakinya patah dan dia lumpuh di tanah Kena kau, senyuman aneh muncul di wajah wanita itu Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Ini, tidak ada nafas yang muncul di sekitarnya Fang Yu tahu betul bahwa mentalitas wanita ini bukan miliknya saat ini Lalu, apa yang dia katakan secara alami adalah apa yang diminta orang lain untuk dia katakan Hanya dalam beberapa detik, di samping Fang Yu, dia mengendalikan pikiran seorang wanita Siapa yang bisa melakukan ini? Fang Yu melihat sekeliling, orang-orang di suku Dazau semuanya manusia, dan tidak ada yang tahu cara menggunakan sihir Siapa orangnya? Fang Yu menoleh dan melihat ke pohon di depan Tidak mungkin orang hadir, jadi yang ada hanya pohon yang bersinar di depan Anda Tapi kata-kata yang diucapkan wanita itu sangat aneh Siapa yang mencari Fang Yu? Pohon Dewa Kuno Ketika Fang Yu bertarung melawan pohon dewa kuno beberapa hari yang lalu Ia tidak mengucapkan sepatah katapun Saat Fang Yu sedang berpikir, langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya Fang Yu menoleh untuk melihat, matanya sedikit basah Yang lain hadir, pada saat ini, sama seperti wanita itu Mata mereka bersinar dengan cahaya abu-abu dan putih Dan mereka berjalan dengan kaku menuju Fang Yu Lebih dari 200 orang datang perlahan, sepertinya ingin mengelilingi Fang Yu Kena kau, saat ini, lebih dari 200 orang berbicara pada saat yang sama Mengucapkan kalimat yang sama Fang Yu menoleh dan menemukan bahwa Kai Kai dan Wen Shao tidak terkecuali Keduanya terkendali dalam pikiran mereka Siapa itu? Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat tangan kirinya Saat tangan kiri diangkat, semua orang yang hadir tidak bisa lagi bergerak Kekuatan raksasa yang tak terlihat mengunci mereka di tempatnya Karena kamu sangat ingin bertemu denganku, segera keluarlah Tidak perlu banyak orang yang menyampaikan keinginanmu untuk bertemu denganku Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata Lingkungan sekitar sepi dan tidak ada respon Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi lagi gelombang www.novelringan.com Gelombang kamu akan menemukanku dan itu akan memakan waktu Fang Yu berkata dengan ringan Masih tidak ada tanggapan Fang Yu berpikir sejenak dan hendak pergi Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas yang menakutkan Mendekat Arah nafas ini, mustahil untuk menangkapnya Datang dari segala arah Mata Fang Yu sangat menakjubkan Dan tangan kirinya sedikit bergerak Kerumunan yang terkunci di sekitar perlahan-lahan didorong menjauh Fang Yu berdiri di sana Diam-diam menunggu kedatangan pihak lain Kekuatan nafas ini sudah mendekati level Siutau Biksu lain dari alam Mahayana datang ke sini Wow, nafasnya semakin dekat Masih tidak bisa membedakan jangkauannya Namun seluruh hutan hujan tiba-tiba berhembus kencang Dedaunan bergetar dari kejauhan Banyak daun berguguran dari dahannya Saat dedaunan berguguran, nafas itu juga mencapai tubuh Fang Yu Sangat dekat Retakan Detik berikutnya, di belakang Fang Yu terdengar suara keras Fang Yu berbalik untuk melihat dan melihat tangan yang kering Tangan ini dibor dari celah di angkasa Retak Tangan ini meraih kekosongan dan tiba-tiba bergerak-gerak Retakan ini semakin besar Robek ruang dengan tangan kosong Mata Fang Yu berbinar dan kaki kirinya mundur selangkah Saat ini, tangan lain terulur dari dalam Boom, kedua tangan itu bersatu dan retakan itu benar-benar terkoyak Hisapan yang kuat akan datang Kemudian, sesosok tubuh keluar dari celah ruang angkasa ini Maaf, aku ingin kamu kembali Mata Fang Yu dingin dan kaki kirinya tiba-tiba ditendang Ledakan Kaki kirinya menendang sosok yang muncul di depannya Dan terjadilah ledakan Tendangan ini tidak kecil dan tanahnya meledak Tetapi orang di depannya mengangkat tangannya untuk menghalanginya Dan tidak mundur selangkah pun Apalagi dia malah meraih kaki kiri Fang Yu yang ditendang di tangannya Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia menarik kaki kirinya ke belakang Retakan Orang yang muncul dari celah ruang Dengan bantuan kekuatan ini tiba-tiba melepaskan tangannya dan bergegas ke depan Fang Yu tidak mengelak atau mengelak Mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada pria itu Memanggil Sosok orang ini berubah menjadi dua garis pada saat ini Masing-masing mengelak ke dua arah Pukulan Fang Yu menghantam udara di tengah Pada saat yang sama Kedua sosok itu terletak di kedua sisi tubuh Fang Yu Dan awan energi biru tua mengembun dengan tangan kanannya Meledak ke arah Fang Yu Boom! Tanah tempat Fang Yu berada retak dan asap ada di mana-mana Bahkan pohon yang bersinar di belakang bergetar hebat Dan daun-daun berguguran Fang Yu berdiri diam di tengah asap dan debu Dan tidak ada masalah serius Dan sosok itu berdiri kokoh di depannya Keduanya saling memandang Keduanya tanpa ekspresi Sosok di depan pakaian Fang Yu cukup compang kemping Kulitnya abu-abu dan putih Dan matanya bersinar dengan cahaya biru samar Sedangkan untuk penampakannya sangat biasa saja Yaitu penampakan orang normal Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah nafas di tubuhnya Tubuhnya mengeluarkan nafas kuno Nafas ini jarang terjadi Tetapi jelas bagi Fang Yu Apa identitas orang ini? Akhirnya aku menemukanmu Saat ini? Kata pria itu Suaranya kering Dan tidak ada emosi dalam suaranya Aku tidak tahu kenapa Meskipun orang ini tidak memancarkan kematian Itu memberi Fang Yu perasaan mati Seolah-olah dia baru saja kehabisan peti mati Yang telah disegel selama bertahun-tahun Siapa kamu? Fang Yu bertanya Saya, penghukumnya Pria di depannya meringkuk Menunjukkan senyuman kaku dan dingin Sebelum dia dapat berbicara Dia dengan berani menembak Dia mengangkat telapak tangannya dan mencakarnya Bising Sepuluh jarinya mengangkat kekuatan guntur pada saat yang sama Langsung mengembunkan bola cahaya guntur di telapak tangannya Setelah bola petir muncul Telapak tangannya menyatu Ledakan Hanya dalam beberapa detik Dia diselimuti oleh kekuatan guntur Fang Yu memandang pria di depannya Matanya redup Kekuatan guntur yang menyelimuti orang ini Jauh lebih kuat dari kekuatan guntur biasa Penghukum yang mengaku dirinya sendiri Dikirim oleh para dewa Kebisingan Fang Yu masih berpikir Dan pria di depannya bergegas mendekat Kecepatannya sama dengan kecepatan guntur dan kilat Sungguh luar biasa Kurang dari sedetik Dia muncul di belakang Fang Yu Dia mengangkat tangan kanannya Dan segera menembakkan cambuk yang dibentuk oleh lampu listrik Wow Cambuk itu diayunkan ke leher Fang Yu Fang Yu mengulurkan tangan kanannya Dan meraih cambuk yang dibentuk oleh guntur dan kilat Bising Saat telapak tangan menyentuh cambuk Terdengar suara panas Kepulan asap putih mengepul dari telapak tangan Fang Yu Saat ini dia bisa merasakan telapak tangannya mati rasa Mati rasa ini tidak hanya menetap di telapak tangan Tapi juga menjalar ke seluruh tubuh melalui telapak tangan Bahkan Fang Yu pun bisa merasakan kesemutan Apalagi orang lain Sebagai orang lain Dia akan menjadi minuman bersoda dalam sekejap ketika dia bersentuhan dengan kekuatan petir tingkat ini Fang Yu memegang cambuk di tangan kanannya dan menyentak ke depan Cambuk itu langsung menghilang Dan langsung muncul di udara 50 meter jauhnya Dia menyatukan kedua tangannya dan mengeluarkan seberkas guntur besar Fang Yu berdiri di tempat dan mengangkat telapak tangan kanannya Bas, pusaran cahaya merah muncul di depan tangan kanan Guntur meledak ke pusaran air Dan langsung diserap oleh pusaran air Ini adalah seni pemakan jiwa hebat yang diteliti Fang Yu sekitar setengah tahun yang lalu Teknik melahap roh digunakan untuk menyerap basis kultivasi Sedangkan teknik melahap roh agung digunakan untuk menyerap energi dari lawan selama pertempuran Fang Yu belum pernah menggunakan teknik ini dalam pertarungan sebenarnya Menghadapi sinar petir yang datang Fang Yu tiba-tiba teringat teknik ini Jadi dia menggunakannya untuk mencobanya Boom! Kekuatan guntur berlanjut Fang Yu hanya merasakan sedikit pembengkakan pada meridian di lengan kanannya Semua energi besar tersedot ke tangan kanannya Pria yang sedang melontarkan guntur di kejauhan sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera berhenti Kirimkan kembali padamu Fang Yu tersenyum tipis dan mengangkat telapak tangan kanannya ke atas Segel cahaya kemasan muncul di depan telapak tangan kanan Boom! Detik berikutnya Targetnya, pria yang berada jauh Sosok pria itu berubah menjadi petir dan menghilang seketika Pukulan Fang Yu meledak ke kejauhan dan mungkin menyentuh pria itu Dia menoleh dan pria itu muncul di sampingnya Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan sosok pria itu muncul lagi Kali ini, muncul di atas kepala Fang Yu Ledakan, tangan kanan pria itu memadatkan sekelompok besar kekuatan guntur Seperti bila pedang ke Fang Yu di bawah Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan memblokirnya Ledakan, kekuatan guntur meledak Bising, sebelum Fang Yu melakukan serangan balik Orang ini menghilang di depan matanya dalam sekejap Muncul kembali, sudah 100 meter jauhnya Kecepatan ini, Fang Yu sedikit menyipit Orang di depannya ini adalah lawan paling lincah yang pernah dia temui Bahkan di dunia budidaya makhluk abadi saat itu Saya belum pernah melihat seorang biksu dengan kecepatan seperti ini Dari beberapa putaran saja, dapat dilihat bahwa kecepatan orang ini di ruang ini Sangat mendekati pergerakan sesaat Dan jaraknya sepertinya tidak terbatas Aksi magis Fang Yu tidak memiliki bayangan Dan juga dapat diteleportasi Namun setiap kali dilemparkan, jaraknya hanya sekitar 100 meter Bising, kali ini Sosok yang diselimuti lampu listrik di kejauhan bergerak lagi Kali ini, dia melesat ke langit Meskipun kamu cepat Aku benar-benar tidak tega melihatmu muncul di hadapanku sepanjang waktu Fang Yu menendang dan bergegas Ledakan Di udara, Fang Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun Dan mengukul pria di depannya dengan pukulan Kebisingan Terdengar suara menggelegar Pukulan ini sekali lagi dihindari Dalam sekejap, pria itu muncul di belakang Fang Yu Tangannya mengembun menjadi guntur surgawi Menutupi tubuh Fang Yu di dalam guntur Retak Seluruh tubuh Fang Yu diserang guntur Cahaya kemasan samar muncul Menghalangi semua kekuatan guntur Tapi Fang Yu tidak buru-buru membubarkan guntur di sekitarnya Berada di dalam guntur, membuatnya nyaman untuk berpikir Belum jelas identitas orang di depannya Untuk saat ini, meskipun Anda bertanya Pihak lain tidak akan menjawab Satu-satunya cara gelombang www.novelringan.com Gelombang adalah dengan melukai orang ini dan memaksanya untuk berbicara Jadi, bagaimana cara cepat mengatasi orang ini? Kecepatannya memang sangat cepat Secepat kecepatan cahaya Kecepatan ini luar biasa Sebuah ruang memiliki batas kecepatan Pantas saja ia bisa merobek ruang Sepertinya ia mampu mencapai ini dengan kecepatan melebihi batas ruang Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh Fang Yu telah menyempurnakan tubuhnya selama bertahun-tahun Dan kecepatannya dianggap tingkat atas di antara berbagai makhluk Bahkan jauh melebihi tingkat atas Tapi harus saya katakan Dibandingkan dengan orang di depannya Kecepatannya masih dirugikan Lawan memiliki kecepatan luar biasa Jika lawan mau menghindar Akan sangat sulit bagi Fang Yu untuk mendekatinya Apalagi menyentuh tubuhnya Dengan cara ini Menjadi sangat sulit untuk menyelesaikan orang ini Dengan cepat Melawan orang dengan kecepatan seperti itu Hanya dapat dilakukan dengan kekuatan fisik Pelanggarannya bukanlah ancaman bagiku Tapi dia ingin aku mengejarnya sampai dia kehabisan energi Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit Pelanggaran semacam ini terlalu konyol Dia tidak menyukainya Bising Sementara Fang Yu berpikir Kekuatan guntur di sekelilingnya terus meningkat Tapi guntur ini masih tidak melukai Fang Yu sedikit pun Cahaya di depannya terus berkedip Dan Fang Yu melepaskan diri dari pikirannya Melihat kekuatan guntur di depannya Otak Fang Yu berkelebat Untuk menghadapi orang yang begitu cepat Selama Anda menetapkan jarak dan menjebaknya di dalamnya Itu mudah untuk ditangani Apa yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup Mata Fang Yu berbinar Dan segera memikirkan caranya Ledakan Dengan suara keras, energi menyebalkan yang kuat menyebar Guntur yang menutupi tubuh Fang Yu langsung runtuh Fang Yu mengukul pria di depannya dengan pukulan Ledakan Benar saja, ketika Fang Yu mengepalkan tangannya Orang ini sudah melesat sejauh 50 meter Fang Yu mengangkat tangan kanannya Cahaya perak mekar Tombak suci langit muncul di tangannya Fang Yu meraih tombak suci langit Lalu menyalakan Li Huo Wow, tombak suci di langit dilemparkan ke pria itu oleh Fang Yu Kebisingan Pria itu melintas lagi dan menghilang Tapi tombak langit Tapi melesat lurus ke depan Fang Yu tersenyum di sudut mulut Fang Yu Dan melihat ke arah pria itu Dalam situasi saat ini Pria ini datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri Dan ingin membunuh Fang Yu Dengan kata lain Tidak peduli bagaimana dia menghindari serangan itu Dia tidak akan pernah meninggalkan Fang Yu terlalu jauh Dengan cara ini Fang Yu dapat dengan mudah menarik jarak selama dia berdiri diam Membosankan bagimu untuk berlari sepanjang waktu Seseorang datang untuk bertarung langsung denganku Fang Yu berkata sambil tersenyum sambil melihat pria di kejauhan Petir menyambar pria itu Dia menatap Fang Yu Cahaya biru di matanya semakin menyilaukan Saat berikutnya Dia membuka tangannya Boom Kekuatan guntur di tubuhnya tiba-tiba menyebar Berubah menjadi naga guntur Dan bergegas menuju Fang Yu Naga petir Yang dibentuk oleh kekuatan guntur berkekuatan tinggi Memiliki panjang setidaknya 50 meter Dan lebar 20 hingga 30 meter Dari kejauhan Naga petir ini terlihat seperti aslinya Dan melompat ke arah Fang Yu Pada saat ini Seluruh ruangan diselimuti oleh kekuatan guntur Guntur berbentuk naga Fang Yu menyipitkan mata sedikit Dan tangan kanannya melesat ke depan Ledakan Tinju tertinggi meledak ke arah naga petir di depan Tapi naga petir ini menghilang seperti lampu listrik Muncul kembali Naga petir sudah berada di depan Fang Yu Itu benar-benar terlihat seperti makhluk yang cerdas Mata Fang Yu bergerak sedikit Dan cincin kosong di tangan kanannya bersinar Pisau patah muncul di tangannya Pedang surgawi Pada saat ini Naga petir telah membuka mulutnya Dan ingin menelan Fang Yu dalam satu gigitan Fang Yu bisa merasakan kekuatan guntur datang ke arahnya Dia mengepalkan pedang daus surgawi dan menebas ke depan Om Suara pedang terdengar di seluruh dunia Aura pedang biru tajam menebas dari depan naga petir Dalam sekejap Naga petir ini terbagi menjadi dua Retak Guntur berkedip Pada saat ini Lawan sepertinya tidak lagi memilih untuk menghindar Tetapi menghadapi Fang Yu secara Langsung Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan Segera mengembunkan sekelompok besar guntur Guntur memadat dan mengembun Berubah menjadi bilah panjang Dengan senyum dingin di wajah pria itu Dia meraih pedang panjang guntur dan membanting leher Fang Yu Fang Yu memegang pedang daus surgawi dan menusukkannya ke dada kiri pria itu Duri Pedang daus surgawi Fang Yu dengan mudah menembus dada kiri pria itu Bila petir yang terkondensasi dari tangan kanan pria itu juga berhasil menghancurkan leher Fang Yu Hanya saja, leher Fang Yu tidak terpotong seperti yang diharapkan Dia bahkan tidak melukai kulitnya Menyadari hal ini, mata pria itu akhirnya berubah dan berkedip kembali Fang Yu mencabut pedang daus surgawi dan memandang pria di kejauhan Saat ini, sebuah lubang muncul di dada kiri pria itu Namun tidak ada darah yang keluar dari pintu masuk gua Namun Anda bisa melihat keadaan di belakangnya langsung dari pintu masuk gua Tidak ada rasa sakit di wajah pria itu juga Bising, petir menyambar, dan lubang di dada kiri orang itu langsung pulih Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak pergi lagi Namun saat ini, ada nafas panas di sekelilingnya Sepertinya sudah selesai Mata Fang Yu bergerak sedikit Pada saat ini, dengan lokasi Fang Yu dan pria itu sebagai pusat dan radius sekitar 200 meter Nyala api merah emas besar menyala Nyala api ini seperti lingkaran api, mengelilingi Fang Yu dan pria itu Dan cincin api ini menyala dengan cepat, menutupi dunia sekitarnya Pria yang diselimuti lampu listrik menoleh dan melihat api yang menyala di kejauhan Tanpa menunjukkan ekspresi Beberapa detik kemudian, lokasi Fang Yu dan pria itu diselimuti oleh bola api besar Bola api itu berbentuk bulat, diameternya sekitar 400 meter Ini adalah sangkar yang digambar Fang Yu dengan tombak suci di langit dan Li Huo Tidak peduli seberapa cepatnya, ia tidak dapat menahan erosi Li Huo, bukan Memanggil, Sky Celestial Halbert kembali ke sisi Fang Yu Fang Yu meraih tombak suci di langit dengan tangan kirinya Memegang pedang langit dengan tangan kanannya Memandang pria di kejauhan Tersenyum dan berkata, saya jarang menggunakan senjata ganda Anda dianggap terhormat Petik 2, sekarang, kamu hanya bisa melawanku secara langsung Bunuh saja aku sebelum bola api menyusut menyentuhmu Kamu punya harapan untuk melarikan diri Setelah kata-kata ini diucapkan Seluruh bola api menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat Pada kecepatan ini, nyala api akan menyusut ke tengah dalam waktu kurang dari 1 menit Ledakan Sebuah suara meledak di lokasi Fang Yu Dan tubuhnya terlontar seperti anak panah yang tajam Pria di kejauhan sedikit menundukkan kepalanya dan membuka tangannya Bising, guntur menyambar Pria ini berubah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4 Hanya dalam 2 detik, 100 orang muncul di depan Anda Penampilan dan nafas, sama dengan dewa Berapa banyak klon yang tidak berguna Bola apinya menyusut Kamu tetap tidak bisa melarikan diri sampai mati Kata Fang Yu Pedang surgawi menebas ke depan Ledakan Gas pedang besar mengalir ke depan Sekelompok besar avatar ke arah ini mengelak satu demi satu Saat lampu listrik berkedip, sekelompok orang muncul di posisi berbeda Mereka menggunakan cara berbeda untuk menyerang Fang Yu bersama-sama Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengangkat pedang dao surgawi Ilmu pedang surgawi gaya keempat Semua jalan keluar Bas, pada saat ini, pedang dao surgawi bersinar dengan cahaya biru yang kuat Awalnya itu hanya pedang yang patah, tapi kali ini, aura yang ditunjukkannya lebih kuat dari pedang utuh Ledakan, pedang dao surgawi terangkat Pedang dao surgawi terangkat dan lapisan aura pedang muncul di sekitar tubuh Fang Yu Kali ini, seperti tornado, boom-boom, jangan halangi energi pedang ganas dari berbagai kekuatan petir yang meledak di sekitar Pada saat ini, apa yang muncul di tubuh Fang Yu bukanlah cahaya kemasan, melainkan cahaya biru yang melambangkan kekuatan surga Dia mengangkat matanya, dan cahaya biru di pupilnya menjadi lebih kuat Keluar, ikuti dia dengan perintah Wandau Jian Qi yang mengelilinginya tiba-tiba terbang ke segala arah Pada saat ini, ruang itu sepertinya terpotong-potong Dalam jangkauan terbatas, ratusan klon tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari Boom-boom, satu demi satu, avatar-avatar itu dihancurkan oleh aura pedang yang tak ada habisnya Berubah menjadi guntur yang tersebar Namun tak lama kemudian, guntur ini bersatu kembali dan menjadi manusia kembali Kamu menghancurkanku sekali, aku bisa berkumpul kembali sepuluh ribu kali Kata pria itu sambil tersenyum sinis Jadi, bukankah kamu tidak terkalahkan? Fang Yu mengangkat alisnya gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata Saya belum pernah bertemu lawan Pria itu menjawab Saat kamu membual tentang dirimu sendiri, kamu berbicara dengan sangat rapi Fang Yu tersenyum Akulah penghukumnya, aku melampaui semua hukum, tidak ada yang bisa membunuhku Kata pria itu, puniser itu nama aslimu Kedengarannya tidak bagus, kata Fang Yu Pria itu berhenti bicara dan menyatukan tangannya Seratus klon dao menjadi dua ratus dao dan empat ratus dao Seolah memerankan Fang Yu, klonnya menjadi semakin banyak Segera, klon di dalam bola api mencapai ribuan orang Kelompok klon ini sekali lagi menggunakan berbagai metode sihir terhadap Fang Yu Gaya kelima, kesatuan, Fang Yu berbicara dengan ringan Mengangkat pedang dao surgawi di tangannya lagi Ribuan aura pedang yang terbang telah menghilang tak terlihat Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba muncul Datang dari tepi bola api menuju pedang dao surgawi Fang Yu So, ho, ribuan pedang ki Sekali lagi membelah ribuan klon di bola api menjadi beberapa bagian Pedang ki kembali ke pedang dao surgawi Yang membuat pedang dao surgawi bersinar lebih kuat Ku bilang, kamu tidak bisa menyakitiku Dianguang mengembun lagi Kali ini, lampu listrik hanya mengembunkan satu benda Fang Yu memandang orang ini dengan mata dingin Serangan biasa tidak berpengaruh apapun pada orang ini Dalam hal ini, Anda hanya dapat mencoba lihuo Hati Fang Yu tergerak Kecepatan kontraksi bola api tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat Hanya dalam dua atau tiga detik, suhu sekitar menjadi panas Penghukum yang berjarak kurang dari 30 meter dari Fang Yu Sepertinya merasakan nafas yang panas saat ini Tapi dia tidak mengubah wajahnya Bahkan dengan senyuman sarkasme di wajahnya Segera, lihuo menyusut di belakangnya Penghukum masih tidak mengelak Detik berikutnya, nyala api benar-benar menyentuh tubuhnya Wow, dalam sekejap, punggungnya disinai oleh lihuo Pada saat ini, wajah si penghukum berubah Dia merasakan sakitnya Tubuh penghukum segera berubah menjadi kekuatan guntur dan menyebar Dan ada beberapa gumpalan guntur Yang dibakar oleh lihuo hingga menghilang Melihat adegan ini, Fang Yu tahu Lihuo masih bekerja Jika penghukum tidak memisahkan tubuhnya tepat waktu Dia harus dipisahkan dari api dan disebarkan ke seluruh tubuhnya Dalam waktu singkat dan dibakar seluruhnya Bahkan guntur pun bisa dibakar Sepertinya lihuo jadi benar-benar tidak membual Fang Yu berkata dalam hatinya Ini, ini Tubuh penghukum berkumpul lagi Dengan nada kaget Apa ini? Fang Yu menyipitkan mata sedikit Menatap si penghukum Lihuo Yu, ini adalah harta karun umat manusia Bagaimana bisa itu terjadi padamu? Penghukum bertanya dengan kaget Tidak ada yang mustahil Kata Fang Yu, ringan Di sela-sela kata-kata itu Bola apinya masih menyusut Api masih mendekat Kali ini, penghukum tidak berani mengabaikannya Dan bergegas maju Dan di depannya ada Fang Yu Masih ada paling lama 5 detik Kamu akan selesai sepenuhnya Fang Yu tersenyum dan mulai menghitung mundur 5, 4, 3 Penghukumnya tampak bingung Fang Yu memegang lihuo jade di tangannya Sesuatu yang tidak dia duga Sekarang, kita harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini Kalau tidak, dia harus dibakar menjadi abu oleh Lihuo Penghukum memikirkannya dan menemukan jalan Memanggil Dalam sekejap, penghukumnya terkejut Sosoknya menghilang tak terlihat Tusuk Detik berikutnya, celah ruang muncul di depan tubuhnya Gunakan kecepatan untuk membuat celah luar angkasa Fang Yu mengerutkan kening dan segera bergerak maju Pada saat ini, penghukum telah jatuh ke dalam celah dan menghilang Mata Fang Yu dingin Dan kemudian dia memasuki celah luar angkasa Di luar celah ruang angkasa Semua hukum direduksi menjadi ketiadaan Pemaksaan yang kuat selalu ditekan pada daging Fang Yu melihat kilat di depan dan mengulurkan tangan kanannya Cahaya cincin halus muncul Ledakan Kekuatan luar angkasa yang kuat menciptakan penghalang ruang Untuk berdiri di depan penghukum yang berubah menjadi cahaya Penghukum segera berbalik dan bergegas menuju arah lain Ada celah ruang di tempat itu Memanggil Setelah beberapa detik, lampu listrik keluar dari celah tersebut Fang Yu segera mengikuti Titik-titik-titik Sekali lagi bergegas keluar dari celah di angkasa Fang Yu tertegun saat melihat pemandangan di depannya Dia kembali ke ibu kota utara Dan celah ruang ini hanyalah salah satu celah ruang yang tercipta saat dia bertarung melawan orang bijak jahat yang dipanggil oleh Siu Tao Pada saat ini, penghukum yang dipenuhi petir sedang terbang menjauh Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menyalakan tombak suci langit dari api Dan melemparkannya ke depan Memanggil Celestial Halbert membelah langit, mengejar penghukum di kejauhan Kecepatan Sky Celestial Halbert sangat cepat, namun kecepatan puniser lebih cepat Begitu kilat menyambar, penghukumnya menghilang Berdiri di tempatnya, Fang Yu memanggil kembali Heavenly Secret Halbert Sekarang, yang disebut sebagai penghukum, karena takut meninggalkan api, mulai melarikan diri Dengan kecepatan orang ini, jika dia fokus untuk melarikan diri Fang Yu juga akan kesulitan menangkapnya Di bawah pengepungan Li Huo, orang ini dapat merobek ruang dan melarikan diri Sepertinya, benar-benar tidak bisa membantu orang ini Fang Yu berdiri di sana, berpikir sejenak Kemudian, dia teringat bahwa orang ini baru saja berkata Saya di atas segalanya Hukum ketidakterikatan Fang Yu menutup matanya dan membukanya lagi Pupilnya bersinar merah Mata wawasan, terbuka Fang Yu melihat ke arah pelarian dari apa yang disebut penghukum Dan bergegas pergi Dalam visinya, posisi penghukum dengan cepat dikunci Fang Yu segera mempersempit pandangannya Segera, dia melihat apa yang terjadi pada si penghukum Tidak ada garis di tubuh orang ini Malah ada penghalang tipis yang menutupi tubuhnya Fang Yu melihat lebih dekat dan menemukan ada garis yang sulit ditemukan di atas penghalang Arah yang dihubungkan oleh garis ini mengarah ke langit Fang Yu mengangkat kepalanya sedikit Sulit untuk melihat akhir dari kalimat ini Namun keberadaan garis ini juga cukup aneh Bukan milik hukum apapun Pantas saja orang ini tidak dibatasi oleh hukum bumi Dia bahkan tidak memiliki kekuatan hukum Fang Yu menyipitkan mata Tetapi garis di atas penghalang ini Bagaimana jika saya memotongnya Ketika Fang Yu berpikir begitu Dia sudah melakukannya Tanda cahaya Putih di pupilnya berputar dengan lembut Satu-satunya jalur yang terhubung ke kubah langit terputus Saat ini Di bidang penglihatan Fang Yu Penghalang pada penghukum menghilang seketika Lalu Terdapat berbagai garis di sekujur tubuhnya Ini menunjukkan bahwa kekuatan berbagai hukum Dapat membatasi apa yang disebut penghukum ini Kamu sudah selesai sekarang Fang Yu tersenyum dingin Dan bergegas maju Titik-titik-titik Kecepatan penghukum yang melarikan diri tiba-tiba menurun Dia merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya Namun untuk sementara Dia tidak tahu apa yang salah Bising Penghukumnya masih sangat kuat Tapi kekuatan guntur menjadi jauh lebih lemah Di saat yang sama Dia bisa merasakan perlawanan antara dunia dan tekanan dari Fang Yu Yang mengejar dari belakang Apa yang terjadi? Penghukum mulai panik Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini Memanggil Saat ini Nafas dari belakang mendekat Fang Yu telah menyusul Ternyata kamu dulu curang Melampaui hukum bumi Makanya kamu punya kecepatan yang begitu cepat Fang Yu tertawa bercanda Sekarang Kamu berada pada levelmu yang sebenarnya Yang mana itu terlalu biasa Di sela-sela kata-kata itu Fang Yu bergegas menuju penghukum Ledakan Fang Yu melayangkan pukulan Penghukum ingin menghindar seperti sebelumnya Tetapi tidak mampu melakukannya Tinju Fang Yu mengenai wajah si penghukum Guntur pada penghukum berkedip-kedip dengan keras dan terbang keluar Fang Yu berjalan di udara dan mengejarnya Penghukum mengertakan gigi dan membuka tangannya Retak Kekuatan Guntur meledak darinya Ini adalah pukulan telaknya Guntur mengembun menjadi bola dan meledak langsung ke arah Fang Yu di depan Fang Yu tidak mengelak sama sekali Tubuhnya langsung menuju ke sekelompok besar Guntur Ledakan Detik berikutnya Fang Yu muncul dari Guntur dan muncul di depan penghukum Fang Yu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke wajah si penghukum Ledakan Sang penghukum berteriak Tubuhnya terjatuh ke bawah Boom! Tanah yang semula berantakan kembali disiram asap tebal Kamu yang tidak curang gelombang www.novelringan.com gelombang belum bisa bertarung Fang Yu melihat gelombang di bawah Menggarut kepalanya Dan berkata Mengapa saya tidak berpikir untuk menggunakan mata ini sebelumnya Butuh banyak waktu Selama kata-kata itu Fang Yu turun dan jatuh di samping penghukum Penghukum saat ini telah terluka parah Setelah menerima kembali batasan hukum Dia tidak bisa lagi mengabaikan kerusakan fisik Apalagi memiliki kecepatan yang melampaui segalanya Sekarang dia rentan terhadap Fang Yu Namun sang penghukum tidak tahu mengapa dia tiba-tiba kehilangan keunggulan sebelumnya Apa ini? Penghukum membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu di depannya Pada saat ini Dia tiba-tiba menyadari murid ganda Fang Yu Bersinar dengan cahaya merah Di antara pupil Tanda putih itu berputar Ini? Ini? Penghukumnya terkejut Seolah-olah melihat iblis itu turun Sekarang Kamu harus membicarakan identitasmu Fang Yu memandang si penghukum dengan merendahkan Dan berkata Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nada suara penghukum sangat menakutkan Dan seluruh tubuhnya gemetar Melihat penampilannya Fang Yu mengerutkan kening dan berkata Tidak perlu terlalu takut Jika kamu menjawab beberapa pertanyaan Aku belum tentu membunuhmu Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mata ini tertuju padamu? Penghukumnya gemetar hebat Dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak mundur Seolah ingin menjauh dari Fang Yu Mataku Tahukah kamu asal usul mataku? Fang Yu bertanya dengan mata cerah Ini? Ini manusia? Kata Puniser ketakutan Ledakan Sebelum kata-katanya selesai Terjadi ledakan Tubuh penghukum Di depan mata Fang Yu Itu langsung dimusnahkan Fang Yu tercengang oleh ledakan yang tiba-tiba itu Setelah menoleh ke belakang Hanya ada satu lubang di depannya Penghukumnya telah hilang sama sekali Tidak meninggalkan jejak Fang Yu melihat sekeliling Mengerutkan kening Tidak ada nafas aneh di sekitarnya Dari manakah datangnya kekuatan Yang membuat sang penghukum memusnahkan Fang Yu mengingat ketakutan Yang ditunjukkan oleh sang penghukum Ketika dia melihat matanya yang penuh wawasan Juga Hukuman yang tidak diselesaikan oleh penghukum Di bagian akhir Ini manusia Apa itu teran? Fang Yu mengertakkan gigi Mata wawasan ini diberikan kepada Fang Yu Seorang lelaki tua gila beberapa tahun yang lalu Alasan mengapa orang tua itu marah adalah Karena dia berbicara omong kosong Sungguh membunuh naga Membunuh raja abadi Semuanya keluar dari mulut lelaki tua itu Fang Yu saat itu sangat bosan Jadi dia duduk dan berbicara dengan lelaki tua itu sebentar Tanpa diduga Lelaki tua itu berbicara kepadanya dengan sangat spekulatif Dan memberinya sepasang mata sebelum pergi Mata ini adalah mata wawasan masa kini Pemilik mata ini adalah orang tua gila Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya Lalu Alasan mengapa penghukum ini begitu ketakutan Apakah karena dia tahu mata ini milik orang tua gila? Pria Apa yang tidak dikatakan oleh penghukum? Apakah itu identitas orang tua gila itu? Fang Yu tahu bahwa identitas sebenarnya dari lelaki tua gila itu tidaklah sederhana Tapi setelah bertahun-tahun Dia tidak pernah melihat orang tua gila lagi Dan dia tidak terlalu sering menggunakan eye of insight Jadi dia tidak menyelidikinya Ketika saya bertemu dengan penghukum ini hari ini Dia menghilangkan keraguan aslinya lagi Manusia Ada apa dibaliknya? Menurut pemahaman normal Menggunakan bentuk Si kata yang paling mungkin di belakangnya adalah Penguasa Teran Suci Teran Dewa Ras Manusia Atau peri umat manusia Fang Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya Tidak mungkin mendapatkan jawaban dengan berpikir seperti ini Sekarang, saya bahkan tidak tahu asal usul penghukum ini Orang ini muncul begitu tiba-tiba Dan kemudian dimusnahkan begitu tiba-tiba Fang Yu bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan sedikit informasi berguna Oleh, setelah berpikir sebentar Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Ini terjadi setelah melihat Yan Zhen sebelumnya dan ramalan sekali Hasil ramalan sangat mustahil untuk dikatakan Hal yang sama berlaku untuk Xiao Ling, penguasa Xiang Su nantinya Dan Li Huoyu Saat mereka membicarakan beberapa poin penting Mereka akan langsung tutup mulut Sebenarnya, ada kekuatan tak kasat mata yang menatapnya Mencegahnya berbicara lebih banyak Fang Yu selalu bingung tentang hal ini Hari ini, situasi yang sama terjadi lagi Namun, kali ini hasilnya lebih tragis lagi Sebelum hukuman selesai, seluruh orang dimusnahkan Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa Fang Yu tentu saja tidak merasa sedih atas kematian si penghukum Tapi, bisakah kamu membiarkan dia mati setelah mengatakan itu? Mungkin hanya satu kata yang pendek Fang Yu merasa gatal karena kebencian sekarang Setelah ramalan dan ramalan Yan Zhen dan Xiao Ling sebelumnya Mereka mengatakan bahwa banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan Dan Fang Yu tidak merasa terlalu tidak nyaman Lagi pula, jika mereka berdua tidak berbicara Mereka tidak berbicara Dan tanpa permulaan, tentu saja mereka tidak akan menggugah selera Situasi yang paling menjengkelkan adalah situasi di mana penghukum tiba-tiba berhenti Di tengah pembicaraan dan bahkan tidak bisa melakukan intervensi lagi Dari mana, datangnya kekuatan untuk menghentikan mereka berbicara Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas Setelah beberapa detik, Fang Yu tiba-tiba merasakan Dan nafas muncul di belakangnya Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke satu sisi Sesosok terbang menuju tempatnya berada Beberapa detik kemudian, orang ini mendarat kurang dari 5 meter di depan Fang Yu Orang ini berpakaian sederhana dan terlihat seperti seorang biksu pertapa Pada saat ini, biksu itu menatap Fang Yu dengan mantap Dan kemudian ke tanah yang tenggelam di bawah kaki Fang Yu Siapa yang kamu cari? Fang Yu bertanya Beku itu sedikit mengernyit dan berkata Seharusnya ada satu orang lagi di tempat ini Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berubah Dan dia bertanya, siapa yang kamu maksud Biksu itu melirik ke arah Fang Yu dan berkata dengan ringan Karena kamu di sini, kamu tentu tahu siapa yang saya bicarakan Penghukum, Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya Biksu itu tidak berbicara Apakah kamu tahu keberadaan puniser? Fang Yu terus bertanya Biksu itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu Melainkan bertanya, kamu membunuhnya Sebenarnya, bukan aku yang membunuh Tapi dia memang mati Aku adalah kaki tangan, kata Fang Yu Biksu itu menatap Fang Yu dengan mata aneh Dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa dirimu? Fang Yu tersenyum Saya Li Yuan Biksu itu menjawab langsung tanpa ragu-ragu Li Yuan, bukankah ini Biksu yang menentang pidato kebangkitan alien Yang disebutkan oleh Bai Konggu Tempo Hari? Ternyata orang ini Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata Saya Fang Yu Dia melirik depresi di tanah di depan Fang Yu Gelombang www.novelringan.com Gelombang dengan dingin berkata Kamu membunuh penghukum Kamu hanya akan menarik penghukum tingkat yang lebih tinggi Apakah kamu tahu banyak tentang penghukumnya? Fang Yu bertanya Li Yuan menoleh untuk melihat banyak celah spasial di langit Dan berkata dengan suara yang dalam Kamu secara paksa membunuh beberapa ras alien yang akan bangun Petik 2 Perilaku seperti itu adalah kutukan dari seruan hukuman Maksudmu penghukumnya ada hubungannya dengan kebangkitan ras alien? Fang Yu bertanya Li Yuan tidak menjawab Tapi menatap Fang Yu Dan berkata Si Utao dibunuh olehmu juga Ya Jawab Fang Yu Li Yuan mengangguk perlahan Dan berkata Kamu memiliki kekuatan seperti ini Dan bersikap sombong adalah hal yang wajar Fang Yu sedikit mengernyit Dan bertanya Dari kata-katamu Kamu jelas tahu bahwa kebangkitan ras alien itu nyata Mengapa kamu meminta Jing Tianju mengubah pidatonya? Saya menjelaskan alasannya kepada Bai Konggu Kata Li Yuan Jelajahi jurang maut Apakah kamu akan mendapat serangan balik? Fang Yu bertanya Ya Li Yuan memandang Fang Yu dan berkata Sama seperti kamu Kamu akan membunuh ras alien yang akan segera bangkit Perilaku ini akan membawa bencana bagimu Bencana itu Fang Yu tersenyum dan berkata Bukankah yang kamu maksud adalah apa yang disebut penghukum? Kamu baru saja membunuh seorang penghukum Percaya diri adalah hal yang normal Ekspresi Li Yuan tetap tidak berubah Dan berkata Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Ada lebih dari satu penghukum Dan serangan balik jurang tidak hanya memiliki satu cara Petik 2 Anda memecahkan penghukum hari ini Biarkan saja mereka naikkan level bahayamu 1 hingga 2 level Setelah itu Mereka akan terus mengirim orang untuk menyingkirkanmu Saat musuh mendatangimu lagi Musuh hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi Apakah kamu pernah menghadapi situasi ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya Saya mendengar Bai Konggu berkata bahwa Anda berada di Kuil Wujue saat itu Dan Anda sangat bergengsi Tetapi tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri Anda dari Kuil Wujue Dan kemudian Kuil Wujue Langsung dibubarkan Alasan kejadian ini pasti ada hubungannya dengan ras asing Ya, sebelum Fang Yu selesai berbicara Li Yuan menyela Pada saat ini, mata Li Yuan menjadi tajam Napasnya meningkat Dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya yang dulu Saya tidak akan menjelaskan kepada Anda situasinya saat itu Li Yuan berkata dengan dingin Aku hanya bisa memberitahumu Menjelajahi ras alien Atau bahkan ikut campur dalam kebangkitan ras alien Hanya akan membawa bencana Informasi yang dikeluarkan oleh Tian Ju Hanya akan memungkinkan lebih banyak biksu Untuk menjelajahi apa yang disebut ras alien Semakin banyak orang menjelajah Semakin banyak orang yang mati Itu sebabnya saya meminta Bai Konggu mengubah pidatonya Dengan mengatakan itu Li Yuan berbalik dan sepertinya akan pergi Akhir ceritamu sudah ditentukan Li Yuan berkata Akhir dari Gio Ping The Sky juga telah ditetapkan Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun berani masuk ke area terlarang mereka Biarkan Bai Konggu yang mengurusnya Setelah berbicara Energi sejati Li Yuan dilepaskan dan terbang menuju kejauhan Fang Yu berdiri di tempatnya Melihat kebelakang Li Yuan pergi Matanya berkedip-kedip Awalnya, dia mengira Li Yuan adalah orang yang sangat tertutup Jadi dia akan mencegah Ping Tian Ju mengatakan kebenaran tentang kebangkitan ras alien Tapi setelah percakapan tadi Hal ini hampir bisa dikesampingkan Apakah Li Yuan mencegah Biro Pengintip mempublikasikan berita kebangkitan alien Sehingga dia tidak menyinggung alien tersebut Dengan kata lain, apakah ketakutan akan menyebabkan lebih banyak orang menyelidiki rahasia ras asing Yang akan berujung pada pembunuhan Dari sudut pandang ini, ide Li Yuan sepertinya bagus Kamu masih harus bicara dengan Bai Konggu dulu Fang Yu berpikir sejenak, menendang kakinya, dan terbang cepat ke arah Gu Tian Ju Ketika dia tiba di game Gio Ping, Fang Yu segera melihat Bai Konggu Fang Yu memberitahu Bai Konggu tentang pertemuannya dengan Li Yuan Apakah Li Yuan mengatakan itu? Bai Konggu tampak serius Dari apa yang dia katakan, dia seharusnya tidak menjadi anggota pesona ilahi Fang Yu berkata, namun, dia juga mengetahui keberadaan Siu Tao Bai Konggu tidak banyak bicara Sebagai orang paling aktif di Shen Yin Hui, Siu Tao sering mengajak orang-orang kuat yang merasa dirinya cukup kuat untuk bergabung dengan Shen Yin Hui Yang paling tidak disangka Bai Konggu adalah bahwa kisah batin Li Yuan tentang meninggalkan Kuil Wujue saat itu sebenarnya terkait dengan ras asing Menurutku jika kamu punya kesempatan, kamu bisa lebih banyak berbicara dengan teman lamamu Fang Yu berkata, saya pikir dia masih merindukan perasaan lama Dan akhirnya izinkan saya mengingatkan Anda untuk berhati-hati Baiklah, aku akan mencari cara untuk menemukannya dan mengobrol dengannya, kata Bai Konggu Setelah membicarakan tentang Li Yuan, topiknya kembali ke tempat munculnya penglihatan itu Kemunculan tiba-tiba sang penghukum mengganggu rencana Fang Yu Namun dilihat dari pemantauan birogeopian, tidak ada hal aneh yang terjadi di hutan hujan Gritzao Kelompok orang yang pikirannya terkendali juga kembali normal Apakah ada sesuatu yang ditemukan di hutan hujan pertanda besar? Bai Konggu bertanya Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum penghukum muncul, tidak banyak penemuan Tetapi ada satu hal yang patut dipelajari Itu adalah arah pancaran cahaya dari 37 lokasi ini Apakah ada tempat khusus? Bai Konggu bertanya Aku butuh waktu, kata Fang Yu Titik-titik-titik Fang Yu kembali ke rumah setelah meninggalkan biro Guan Tian Ketika dia sampai di atap bangunan bambu Fang Yu mengeluarkan peta dan melihat 37 lokasi di dalamnya Dari sudut pandang sebaran, lokasi-lokasi ini mencakup seluruh wilayah musim panas Namun pola yang menghubungkan lokasi-lokasi ini tidak teratur Sinar cahaya dari lokasi-lokasi ini sekarang memancar dari tanah ke udara Artinya, perlu dilihat dari perspektif tiga dimensi Fang Yu berdiri di sana, memandang ke udara Seluruh musim panas sangat besar Tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritual Fang Yu Tidak mungkin menyebar ke seluruh musim panas Benar, mata wawasan Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke langit Dan membuka mata wawasannya Mata merah bersinar Tanda putih di pupil mulai berputar dengan cepat Saat ini, pandangan Fang Yu berubah Dalam penglihatannya, seluruh langit berubah menjadi ketiadaan Hanya dengan beberapa garis yang tersebar Melihat ke arah puncak langit, wajah Fang Yu sedikit berubah Dia melihat ada titik cahaya di udara yang sangat tinggi Titik cahaya ini tidak besar dalam bidang pandang Tapi mengingat jaraknya, ukuran sebenarnya pasti cukup menakutkan Dan titik cahaya ini juga memancarkan banyak sinar Sinarnya, tampak biru Ini, Fang Yu menghitungnya, memang ada 37 balok Untuk mengubah sudut, artinya, berkas cahaya yang dipancarkan dari lokasi tersebut semuanya berakhir pada bola cahaya di ketinggian Apa ini? Fang Yu menatap bola cahaya di langit Matanya sedikit bergerak Dilihat dari panjang dan jarak sinar lainnya Posisi bola cahaya ini kemungkinan besar berada dekat dengan bagian luar bumi Mungkin jaraknya terlalu jauh Gelombang www.novelringan.com Gelombang Fang Yu tidak bisa merasakan nafas apapun Dan mata wawasan sudah mencapai batas penglihatan Sulit melihat dengan jelas apa yang terkandung di dalam bola cahaya tersebut Sepertinya aku harus naik dan melihat sendiri, pikir Fang Yu Tanpa mempertimbangkan berapa lama, Fang Yu mengambil keputusan Harus naik dan melihatnya Ki Fang Yu dilepaskan, dan tubuhnya terbang lurus ke atas seperti roket Titik-titik-titik Pendakian Fang Yu sangat cepat, beberapa kali lebih cepat dari roket biasa 1 km, 5 km, 10 km Semakin jauh dari tanah, Fang Yu tidak merasakan banyak perlawanan Namun, dalam bidang penglihatannya, ukuran titik cahaya tidak berubah 100 km, 200 km, 300 km Kecepatan Fang Yu semakin cepat, dan jarak pendakian juga semakin meningkat Namun dalam penglihatan Eye of Inside, ukuran bola cahaya tetap tidak berubah Ini juga menunjukkan bahwa, bahkan jika jaraknya 500 km dari tanah Fang Yu tidak mendekati bola cahaya itu 1 cm pun Mengapa ini? Fang Yu mengerutkan kening, penuh keraguan Meski titik cahaya tidak bertambah, Fang Yu tetap tidak berhenti Dia terus bergegas menuju langit 10 menit kemudian, Fang Yu telah bergegas ke atmosfer Di sini, udaranya sangat tipis Memanggil, tubuh Fang Yu melayang di udara Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan samar Saat ini, dia berada ribuan kilometer jauhnya dari tanah Namun titik cahaya di bidang penglihatan masih belum bertambah Ia akan keluar dari bumi lagi Fang Yu ragu-ragu, karena jarak titik cahaya tetap sama Apakah akan terus meningkat? Lupakan, Fang Yu hendak berhenti dan malah menyelam Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit perlawanan Betapa lemahnya lapisan perlawanan ini Sangat lemah sehingga Fang Yu tidak bereaksi Dia sudah bergegas Pada saat ini, bidang penglihatan Fang Yu menunjukkan bola besar yang bersinar dengan cahaya biru Bola ini berada tepat di atas kepala Fang Yu Fang Yu bisa melihat dengan jelas tanpa penglihatan Aku, Sial Fang Yu menutup eye of inside dan Melihat bola biru besar di depannya dengan mata telanjang Diameternya harus 500 meter Matahari kecil, berdiri di puncak atmosfer Titik akhir berkas cahaya yang dipancarkan dari 37 lokasi di bawah berada tepat di atas bola cahaya ini Penampilannya bukan itu intinya Intinya adalah Fang Yu bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bola cahaya ini Nafas dalam bola cahaya ini adalah Fang Yu menelan ludah, matanya terkejut Itu semua aura Di bidang cahaya ini, semuanya adalah aura Apa yang membuat Fang Yu tercengang dan bersemangat adalah dia bisa merasakan bahwa bola cahaya itu mengandung bukan aura biasa Ini adalah nafas yang sangat kuat Itu pasti akan mengalami beberapa kali kompresi kekuatan tinggi untuk membentuk aura super Ini mirip dengan Ling Mai Tetapi dibandingkan dengan aura intensitas tinggi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual Aura dalam bola cahaya di depan Anda Intensitasnya setidaknya 100 kali lipat Atau bahkan 1000 kali lebih tinggi Apa konsep ini? Konsepnya adalah Menyerap seuntai kecil cahaya dari bola cahaya ini Aura super Sehalus rambut Sebanding dengan aura biasa di seluruh ibu kota utara saat ini Dengan kata lain Semua aura super yang terkandung dalam bola cahaya ini dilepaskan Yang dapat membuat seluruh musim panas Dan bahkan seluruh bumi Dalam sekejap dipenuhi aura Tidak dapat digambarkan sebagai berlimpah Jika aura bola cahaya ini benar-benar menyebar di musim panas Lalu, aura dunia musim panas yang terik akan melampaui periode waktu manapun dalam sejarah Tidak mungkin membandingkan alam budidaya makhluk abadi 4.000 tahun yang lalu Atau 3.000 tahun yang lalu di zaman kuno Setelah Fang Yu terkejut Kalimat yang diucapkan Siu Tao terdengar Pera majaan Pada saat yang sama Dia juga ingat apa yang dikatakan iblis klan iblis Era pemulihan yang hebat Ada juga Daokong yang telah membicarakannya Dan Toren pun datang Apa maksudnya? Mungkinkah ini era setelah balon roh super besar ini meledak? Aura langit dan bumi yang telah menipis hingga ekstrim Tiba-tiba pulih ke situasi yang puluhan kali lebih kuat dari puncaknya Ini benar-benar pemandangan yang tidak pernah bisa diimpikan oleh banyak biksu di masa lalu Fang Yu melihat bola cahaya ini dan untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa Setelah beberapa saat, Fang Yu akhirnya selesai Dia melihat bola cahaya besar di langit sedikit bergerak Sekarang mereka semua berada di bawah bola ringan ini Jika mereka tidak menyerap sedikit pun Itu adalah perjalanan yang sia-sia Kedua mata Fang Yu diterangi cahaya biru oleh bola cahaya Dia tidak ragu-ragu terlalu lama Jadi dia bergegas menuju bola cahaya di atas Selama kurun waktu tersebut Ia mengira akan menemui berbagai batasan dan hambatan Saya tidak memikirkannya Tapi itu tidak terjadi Dia tidak menemui perlawanan apapun Hanya begitu dekat dengan area kecil di bawah bola cahaya Selama dia mengangkat tangannya Fang Yu bisa menyentuh permukaan bola ringan ini Fang Yu berpikir sejenak Mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke permukaan Dia hanya bisa merasakan aura murni dan super yang tak ada habisnya Sebagai seorang beku Ia hanya meletakkan tangannya di atasnya seperti ini Melalui lapisan kristal dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi sangat nyaman Sekarang Fang Yu bisa menyerap aura super di dalamnya Selama dia menggunakan spirit devoring art Tapi sebelum benar-benar melakukan ini Fang Yu ragu-ragu Bisakah teknik melahap roh dengan cepat memurnikan aura berkekuatan tinggi Rasanya sangat sulit Tapi dengan tangannya di atasnya Dia tidak membutuhkan seni pemakan roh Dan itu bukan gaya Fang Yu Fang Yu dengan cepat membuat keputusan Menghisapnya Fang Yu menggumamkan Fajue tanpa suara Lampu merah berputar di tangan kanannya Ledakan Pada saat ini Fang Yu dapat mendengar dengan jelas Suara teredam datang dari dalam bola cahaya Pada saat yang sama Aura seperti gelombang raksasa yang melonjak Melewati tangan kanan Fang Yu dan memasuki tubuh Boom Pada saat ini Tubuh Fang Yu juga mengeluarkan suara teredam Setelah itu Itu adalah dunia yang naik seperti roket Dulu terobosan dilakukan lapis demi lapis Tapi sekarang Fang Yu telah melakukan terobosan dari 10 lantai menjadi 10 lantai 10 lantai 20 lantai 30 lantai Kecepatan promosinya sangat cepat Fang Yu merasakan meridian di tubuhnya membengkak Dan bahkan rasa sakit yang tumpul Fang Yu tidak pernah merasakan hal ini Sejak menembus 10 ribu lapisan periode pemurnian Qi Sekarang Hal itu pasti muncul lagi 50 lantai 60 lantai 70 lantai Fang Yu merasakan Qi dan darah melonjak Dan darah sudah tersangkut di tenggorokannya Hampir akan dimuntahkan Cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuhnya Naga kecil dan Jin Feng kecil di tubuhnya bergegas keluar dari tubuhnya Tampak sangat bersemangat Berputar-putar di sekelilingnya Dari waktu ke waktu Terdengar suara naga dan burung Phoenix satu sama lain Mereka terlihat cukup nyaman dan bersemangat Fang Yu berbeda Saat ini Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang hanya merasakan darahnya melonjak Dan seteguk besar darah tersangkut di tenggorokannya Aura super Intensitasnya terlalu tinggi Dia telah meminimalkan kecepatan penyerapan Tetapi toleransi Meridian telah mencapai batasnya Seratus lantai Cukup sudah Fang Yu sudah berteriak dalam hatinya untuk berhenti Cara berlatihnya adalah dengan menghindari keserakahan Meridian Fang Yu sudah sangat sulit Jika Anda terus menyerapnya tanpa henti Meridian akan benar-benar pecah Tapi Fang Yu ingin menghentikan seni melahap roh Hanya untuk menyadari bahwa itu tidak baik Tangan kanannya menempel erat ke permukaan Meskipun spirit devoring art telah berhenti bekerja Pada saat ini Bola cahaya ini secara aktif mengirimkan Aura super dalam jumlah besar ke Fang Yu Cukup sudah cukup Sumpuh cukup Fang Yu menolak Namun Aura supernya jelas tidak mengerti perkataan manusia Tidak hanya tidak berhenti menanamkannya Jumlah penanamannya pun semakin besar Jika Fang Yu menggunakan spirit devoring art untuk menyerapnya Itu sangat lambat Lalu sekarang itu ditanamkan seperti kran Engah Fang Yu memuntahkan seteguk darah Dan meridian di tubuhnya telah mencapai batasnya Pada saat ini Dia telah menembus ranah level 200 dan menuju ke level 300 Boom Terdengar suara gemuruh lagi di bola cahaya Pada saat ini Fang Yu memperhatikan bahwa 37 berkas cahaya biru muda yang bersentuhan dengan bola cahaya bergetar Di dalam setiap sinar Cahaya biru muncul Mengikuti sinar itu Mengalir ke bawah Ini Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan adegan ini Bola cahaya berisi aura super tak berujung di depannya mulai mengirimkan aura ke 37 lokasi di musim panas Ini juga melambangkan Aura di tanah benar-benar akan bangkit kembali Fang Yu memperhatikan situasi dari 37 balok Tetapi tidak punya waktu untuk berpikir Pada saat ini Bola cahaya berisi aura super tak berujung ini masih secara paksa menanamkan aura ke dalam dirinya Dalam waktu setengah menit Rasa sakit di meridian menyebar dari lengan kanan ke seluruh tubuh Kekuatan energi super spiritual menyebabkan meridian tubuh Fang Yu membesar Jenis rasa sakit ini sedikit lebih lemah dibandingkan saat tubuh ditempa Tetapi juga sangat menyakitkan Tentu saja Fang Yu bisa menahan Tingkat rasa sakit ini Tapi jika dia membiarkannya pergi Meridiannya pasti akan melebihi batas ketahanan dan meledak Ledakan ini bukanlah sebuah lelucon Belum lagi hidup dan mati Fang Yu Atmosfer ini saja akan meledak menjadi lubang besar Harus berhenti Fang Yu mengangkat kakinya dan menginjak permukaan bola cahaya Lalu pegang pergelangan tangan kanan dengan tangan kiri dan tarik keluar Ledakan Fang Yu meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat menakutkan Dengan tingkat intensitas ini bahkan binatang pemakan kosong yang kejam pun harus dengan patuh menjadi lebih kecil dengan sebuah pukulan Namun tidak pernah menyangka bahwa tingkat kekuatan ini masih belum mampu mengeluarkan tangan kanannya dari bola cahaya yang sangat besar ini Kekuatan penyerapan bola cahaya sepertinya sama dengan jumlah aura super yang terkandung di dalamnya Singkatnya, Fang Yu menggunakan 90% kekuatannya dan tidak bisa menarik tangan kanannya Pada saat ini, Meridian di tubuh Fang Yu mendekati batasnya dan rasa sakitnya menjadi semakin kuat Sebaliknya, naga hantu dan burung Phoenix emas yang berputar-putar di sekitar sisi Fang Yu menjadi semakin bahagia Dan mereka bahkan harus melakukan beberapa gerakan mewah saat menari Fang Yu sekarang ingin menahan rasa sakitnya, menggunakan yang terbaik untuk menarik tangan kanannya Jika tidak, ini hanya dapat mendukung paling lama 30 detik Tetapi dengan seluruh kekuatan saya, kemungkinan besar Meridian akan meledak terlebih dahulu Tidak masalah, Fang Yu berkeringat di dahinya, mengertakkan gigi, dan menarik tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya Ledakan, ada suara gemuruh di dalam bola cahaya Kekuatan Fang Yu mencapai batasnya Ledakan, detik berikutnya, gaya adsorpsi di tangan kanan menghilang seketika Seluruh tubuh Fang Fang Yu jatuh dengan kekuatan cadangan yang sangat besar Fang Yu dengan cepat menstabilkan tubuhnya di udara Menatap lagi bola cahaya biru besar di langit Fang Yu menyekak keringat di dahinya, matanya penuh keterkejutan Dia belum mencoba yang terbaik selama bertahun-tahun Tanpa diduga, hari ini saya akan melakukan yang terbaik dalam situasi dan situasi seperti ini Menghabiskan seluruh kekuatanku, hanya untuk menghindari paksaan menanamkan aura Fang Yu sendiri tidak akan mempercayai hal keterlaluan seperti itu Bahkan jika itu dilakukan satu jam yang lalu Tapi sekarang, hal itu benar-benar terjadi Saat ini meridian dalam tubuh masih dalam keadaan mengembang Dan ranah Fang Yu masih meningkat Ia telah menembus 500 lapisan sejak lama Dan sejumlah besar aura super di meridian masih dalam tahap pemurnian Oleh karena itu, Fang Yu sekarang berada dalam kondisi yang sangat aneh Dia berdiri di tempat, tidak bergerak, tetapi ranah kultivasinya terus meningkat Keadaan mampu menerobos tanpa bergerak sama sekali Seperti yang dia bayangkan saat pertama kali memasuki jalan kultivasi Tak disangka, hal itu justru terwujud kini Gambar virtual naga kecil dan burung phoenix emas kecil telah kembali ke tubuh Fang Yu Mereka masih menyatu dalam posisi dan Tian Fang Yu Namun keduanya menjadi lebih besar Dulunya sebesar kepalan tangan, tapi sekarang telah bertambah setidaknya 4 kali lipat Tapi seperti sebelumnya, bahkan jika dia menembus ratusan level sekaligus Bahkan jika bola cahaya merah kemasan naga dan phoenix meningkat beberapa kali Fang Yu tidak merasa bahwa tidak ada peningkatan yang berarti Lupakan, Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak lagi memperhatikan tubuhnya Yang terpenting sekarang adalah situasi saat ini Bola cahaya berisi aura super tak berujung ini mengirimkan aura super ke 37 lokasi di tanah Setelah aura ini mencapai tanah, tingkat dampaknya akan dotak Terbayangkan, yang pasti adalah jika aura ini benar-benar milik langit dan bumi Maka seluruh dunia seni bela diri musim panas akan mengalami perubahan yang mengejutkan Di masa lalu, tipisnya energi spiritual langit dan bumi menyebabkan tingkat komprehensif Para beku di musim panas menjadi sangat rendah Yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia budidaya abadi pada tahun itu Namun, saat aura super di bidang cahaya ini dilepaskan, situasi ini akan terbalik Dalam waktu singkat, sejumlah besar biksu yang terjerumus ke dalam kemacetan akan membuat terobosan Dalam 10, 20, 50 tahun ke depan, akan ada lebih banyak penjahat dan orang jenius Dunia budidaya yang abadi, tidak hanya akan pulih ke masa paling gemilangnya, tetapi bahkan melampaui puncak sebelumnya Ini, Fang Yu memikirkan berbagai situasi yang mungkin muncul di masa depan, dan keterkejutan di matanya tidak dapat ditahan Dia benar-benar tidak menyangka era seperti itu akan datang setelah 5.000 tahun berkultivasi Aku mengandalkan, setelah beberapa detik dalam keadaan linglung, Fang Yu memiliki ide yang sangat berani di benaknya Ide ini, sejak 4.970 tahun yang lalu, dia telah menyerah sepenuhnya Tapi sekarang, harapan muncul kembali Ketika auranya dihidupkan kembali, jalan menuju keabadian menjadi miliknya, tentu saja ada kemungkinan untuk terbuka Fang Yu menatap bola cahaya besar di atas, lalu melihat ke bawah Dia tidak tahu dari mana datangnya bola cahaya itu, dan dia tidak ingin menjelajahinya Yang perlu dieksplorasi sekarang, adalah apa yang akan terjadi pada lokasi tersebut setelah aura super dikirimkan kepada mereka Fang Yu melirik bola cahaya di langit lagi, lalu mengangkat cincin halus dan menjalankan teknik teleportasi Bas, dengan kilatan cahaya, Fang Yu menghilang Titik-titik-titik, Fang Yu kembali ke hutan hujan besar Sao lagi Saat ini, kurang dari 2 jam telah berlalu sejak Wen Sao dan Cai Cai diadili Sebagian besar anggota suku telah pergi Sebaliknya, itu adalah Wen Sao dan Cai Cai, dan beberapa orang yang tersebar tinggal di samping pohon yang bersinar itu Justru karena mereka tetap tinggal maka mereka cukup beruntung bisa melihat tontonan di depan mereka Saat ini, seberkas cahaya biru jatuh dari langit Pohon di depanku bergetar tiba-tiba, dan seluruh pohon diselimuti cahaya biru Ledakan, tanah berguncang secara tiba-tiba Mata telanjang dapat melihat pola cahaya biru mengembang dari pohon di depannya dan mengalir keluar Setelah itu, pepohonan di seluruh hutan hujan bersinar dengan cahaya biru yang sama Wen Sao dan Cai Cai, serta yang lainnya yang hadir Membuka mata mereka dan menatap pemandangan di depan mereka dengan tatapan kosong Detik berikutnya, sesosok muncul dari udara tipis di pandangan mereka Itu adalah Fang Yu, pepohonan di seluruh hutan hujan bersinar Fang Yu sedikit menyipitkan mata Dia sudah bisa merasakan seluruh aura jatuh dari langit Tapi, Fang Yu membuka mata wawasannya dan melihat ke pohon di depannya Segera, dia memahami keadaan saat ini Aura super yang dimasukkan oleh bola cahaya di atas mendarat di pohon di depanku Pohon ini tidak dapat menyerapnya sendirian Dan aura ini tersebar ke akar pohon yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah Dan kemudian ditransmisikan dari akar ke pohon lain di hutan hujan Gelombang www.novelringan.com Gelombang semua pohon di hutan hujan dengan rakus menyerap musim bugur dari atas Super Reiki Semula, aura antara langit dan bumi akan semakin kuat Tapi sekarang, mereka semua dibawa pergi oleh hutan tersebut Di bawah penglihatan Eye of Insight, Fang Yu dapat melihat bahwa semua batang hutan ini memiliki hati Struktur tubuh mereka persis sama dengan pohon dewa kuno sebelumnya Ini juga menunjukkan bahwa, pepohonan di seluruh hutan hujan adalah milik klan monster pohon Satu-satunya perbedaan adalah pohon suci kuno yang dibakar Fang Yu sebelumnya mungkin adalah pemimpin atau pemimpin kelompok monster pohon ini Alien menyerap aura super yang jatuh dari bola cahaya Apakah ini normal? Bola cahaya di langit menghubungkan 37 lokasi di musim panas Mungkinkah fungsi aslinya bukan untuk menanamkan aura ke tanah, melainkan untuk menanamkan aura pada ras alien Tapi aura super dalam jumlah besar, tidak peduli berapa banyak alien, mustahil untuk menyerapnya sepenuhnya Pada akhirnya, para biksu manusialah yang mendapat manfaat lebih banyak Sungguh meremehkan jika bisa meninggalkan begitu banyak aura super untuk membantu keberadaan ras alien dan ingin menghancurkan seluruh umat manusia Kalau dilihat dari sudut pandang ini, bola cahaya yang berisi aura super tak berujung sepertinya tidak ada hubungannya dengan ras alien Sinar cahaya dari 37 lokasi itu, menelusuri akarnya, semuanya melesat dari tanah ke langit Fang Yu memikirkannya sejenak, dan tiba-tiba ingin memahaminya Salah satu kemungkinannya adalah bola cahaya dan 37 lokasi telah ditetapkan paling awal 37 lokasi di musim panas awalnya digunakan sebagai titik penerimaan aura super, dan tidak ada hubungannya dengan hal lain Ada pun peninggalan kuno, dan ras alien GSI ditempatkan di 37 lokasi ini nanti Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa tempat merupakan peninggalan kuno dan beberapa tempat mengalami kebangkitan alien Memikirkan hal ini, Fang Yu mengerutkan kening lagi Bagaimana mereka tahu bahwa 37 lokasi tersebut meninggalkan pintu masuk reruntuhan kuno atau ditempatkan alien Bagaimana mereka tahu bahwa 37 lokasi ini adalah titik penerima aura super Ditempatkan di 37 lokasi ini, hanya untuk menyerap aura super terlebih dahulu Sepertinya tidak ada artinya Setelah memikirkannya sebentar, Fang Yu hanya merasa situasinya rumit, dan tidak lagi memikirkannya Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon di depannya Bahkan dia tidak bisa mempertahankan penanaman aura super secara terus-menerus, apalagi hutan hujan ini Selama monster pohon ini menyerap lebih banyak, mereka akan meledak dan mati Boom, seluruh hutan hujan sedikit bergetar saat ini Setelah menyerap energi super spiritual, apakah ini kebangkitan kolektif? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya Sekarang dia datang ke sini, Fang Yu tentu saja tidak akan membiarkan kelompok monster pohon ini pergi Semua apinya menyala, agar tidak menimbulkan masalah nantinya Fang Yu punya keputusan di dalam hatinya Sebelum bersiap melakukannya, Fang Yu tiba-tiba teringat ada banyak orang di belakangnya Jadi, dia berbalik, memandang Wen Sao dan Kai Kai, yang tercengang, dan berkata Kamu segera memberitahu semua orang di hutan hujan ini, membawa barang-barang berharga di rumah, dan segera pergi Uh, Wen Sao masih tidak bereaksi Kai Kai bertanya, apa yang kamu, dot apa yang ingin kamu lakukan? Hutan hujan ini penuh dengan monster pohon Saya ingin menyingkirkan mereka semua Fang Yu berkata, saya hanya memberi Anda 20 menit Jika Anda tidak mundur, risiko Anda tanggung sendiri Wajah Kai Kai sedikit berubah, lalu dia menggigit bibir merah mudanya dengan ringan, menganggukkan kepalanya Bagi Fang Yu, yang telah menyelamatkan nyawa dia dan ayahnya dua kali, dia hanya memiliki kepercayaan tanpa syarat Ayah, ayo suruh yang lain pergi, kita hanya punya waktu 20 menit Cecil berkata pada La Fin Sao, Wen Sao pulih, menatap Fang Yu, dan mengangguk berulang kali Kemudian mereka berbalik dan lari Orang lain yang hadir juga mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, jadi tentu saja mereka tidak berani tinggal dan lari satu demi satu Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak Waktu berlalu dengan cepat, dalam penglihatan Eye of Insight, Fang Yu dapat melihat bahwa setelah monster pohon ini menyerap aura super, berbagai meridian di dalam tubuh mereka mulai pulih dengan cepat Paling lama satu jam, mereka bisa pulih dan meremajakan Serap banyak energi spiritual, berpikir bahwa setelah bangun tidur, kamu dapat menunjukkan tinjumu dan membalaskan dendam pemimpinnya Fang Yu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan ini lagi Siapa yang membuatmu pulih begitu lambat 20 menit berlalu, di bawah mobilisasi Wen Sao dan Cai Cai, untuk menyelamatkan nyawa mereka, semua orang di hutan hujan segera dievakuasi Dan monster pohon besar di depannya telah berhenti menyerap aura super Batas waktu telah tiba, Fang Yu melompat dan bergegas ke langit Dia bisa dengan jelas melihat aura super yang terus mengalir dari pancaran cahaya yang jatuh dari langit Fang Yu naik ke ketinggian yang bisa menghadap ke seluruh hutan hujan Saat ini, dari sudut pandangnya, setiap pohon di hutan hujan ini siap untuk dipindahkan Batangnya sedikit bergetar, dan dedaunannya bergerak tanpa angin Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menggerakkan hatinya, dan membuka tangannya Wow, Lihuo emas merah jatuh dari langit dan menuju hutan hujan di bawah Lautan api akan datang Personel suku yang baru saja dievakuasi dari hutan hujan pertanda besar menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak, dan wajah mereka penuh ketakutan Adegan ini seperti akhir hari Bising Beberapa detik kemudian, Lihuo mendarat di puncak hutan hujan besar ini Bagian yang mudah terbakar seperti daun, dahan, dan batang pohon memiliki kecepatan penyebaran api dua kali lipat Wow, hanya dalam beberapa detik, ratusan suku monster pohon dibakar di hutan hujan yang luas Ah, di hutan hujan, terdengar tangisan yang membuat orang kedinginan Suara teriakannya seperti tangisan bayi yang berantakan dan aneh karena terlalu banyak suara Udara hitam yang muncul dari hutan hujan yang terbakar seakan mengembunkan wajah tersenyum di udara Kerumunan suku Dazao mendengarkan suara ini dan melihat udara hitam mengembun di langit Wajah mereka tidak berdarah, bahkan banyak orang gemetar Fang Yu berdiri di udara, menyaksikan pembakaran Lihuo dengan mata dingin Sekitar tiga menit kemudian, sebatang kayu besar menghilang, dan hanya tanah hangus yang terlihat Setelah Fang Yu memastikan dengan mata wawasannya bahwa akar pohon di bawah tanah juga terbakar menjadi abu Dia mengangkat cincin halus itu, menjalankan teknik teleportasi, dan meninggalkan hutan hujan omen Titik-titik-titik, melihat ke langit, kekacauan saat ini Bai Konggu berdiri di halaman dalam, dan orang-orang terus berdatangan untuk melapor kepadanya Lao Bai, titik pemantauan di pinggiran ibu kota utara telah mengalami perubahan yang tidak normal, dan seberkas cahaya biru ditembakkan ke langit Petik 2, Lao Bai, dari daerah Jiangnan Situasi yang sama terjadi di barat daya Mendengarkan laporan ini, Bai Konggu tampak sangat serius Dia secara pribadi berjalan ke bola kaca pemantau dan melihatnya satu persatu Benar saja, saya bisa melihat dengan jelas pancaran cahaya biru turun dari langit dan mendarat di tanah Jangan melihatnya, ini adalah kebangkitan spiritual Suara Fangyu terdengar dari belakang Bai Konggu berbalik, memandang Fangyu yang tiba-tiba muncul, dan bertanya, tahukah kamu apa yang terjadi? Ini adalah kebangkitan aura, kata Fangyu Di 37 lokasi, mereka menerima aura super Uh, aura super mengacu pada aura yang sekitar 100 kali lebih kuat dari aura normal Lalu apa yang akan kita lakukan? Sekarang, Bai Konggu bertanya Saat ini, ras alien di banyak lokasi akan dibangunkan terlebih dahulu dengan bantuan aura super Fangyu berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuh mereka semua sebelum ras alien bangkit Ras asing dibangunkan dengan bantuan aura super, Bai Konggu tampak kaget Begini situasinya, saya harus pergi ke desa Heishi untuk melihatnya, kata Fangyu Setelah berbicara, Fangyu ingin menggunakan teknik teleportasi Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya Engah, Fangyu memuntahkan setegup darah emas Melihat pemandangan ini, ekspresi Bai Konggu berubah Fangyu terluka Fangyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengerutkan kening Pada saat ini, dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang Dan meridiannya tampak terbakar, penuh panas yang menyengat Menyerap terlalu banyak aura super, efek sampingnya benar-benar datang Mata Fangyu serius, mengatupkan giginya Bang, bang, bang Saat ini, dia bisa dengan jelas mendengar suara detak jantungnya Di saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan tertentu yang menyatukan jiwanya Menimbulkan sengatan yang hebat Rasa sakit yang berasal dari jiwa lebih hebat daripada rasa sakit yang berasal dari daging Sial, ada yang tidak beres Lapisan keringat muncul di dahi Fangyu Berdiri di depan Fangyu Bai Konggu gelombang www.novelringan.com gelombang dan anggota biro pengintip langit di sekitar mereka semua mundur Pada saat ini, Fangyu memancarkan aura tidak stabil yang cukup meresap Bai Konggu tampak serius, menatap Fangyu Saya harus mencari tempat untuk mundur untuk jangka waktu tertentu Saya tidak bisa menghadapi alien untuk saat ini Anda bisa mengetahuinya Setelah berbicara, Fangyu terbang dan meninggalkan halaman dalam biro guantian Bai Konggu menatap punggung Fangyu, matanya berkedip Titik-titik-titik Fangyu segera kembali ke rumahnya Sebelum dia sempat menyapa siapapun, dia datang ke puncak gunung belakang Secara acak menemukan tanah kosong dan bermeditasi Kondisi fisiknya sudah mencapai titik tersulit Rasa sakit yang berasal dari meridian dan jiwa digabungkan dengan keduanya Lebih menyakitkan daripada penempaan tubuh Bahkan kemampuan Fangyu untuk menanggungnya sangat luar biasa saat ini Dia mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkeringat Bising, aura super di meridian masih membentang di meridian Fangyu bisa memahami rasa sakit yang datang dari sini Apa yang Fangyu tidak mengerti adalah mengapa jiwa juga tersengat Sepertinya seseorang merobek jiwanya Tingkat nyeri ini, jika digantikan oleh orang lain, bisa langsung pingsan Tapi Fangyu mengertakkan gigi, dan bahkan tidak mengeluarkan suara Tuan rumah, lonceng angin kecil muncul kurang dari 5 meter di depan Fangyu Dan memandang Fangyu dengan hati-hati Sejak Fangyu kembali ke rumah, dia menyadari keanehan Fangyu Sekarang, melihat Fangyu kesakitan dengan matanya sendiri, dia sedikit takut Tuan, kamu baik-baik saja Xiao Feng Chaim perlahan mendekat dan bertanya dengan suara rendah Jangan datang ke sini Fangyu mengangkat matanya dan berkata pada Xiao Feng Ling Tapi, Xiao Feng Chaim ingin mengatakan sesuatu Ledakan Detik berikutnya, Fangyu menghela nafas Lonceng angin kecil berseru dan langsung terbang Setelah beberapa saat, lonceng angin kecil terbang kembali Memandang Fangyu dari jarak sekitar 10 meter di udara Tuan, Xiao Feng Ling memandang Fangyu dengan air mata Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku Fangyu tersentak dan berkata Kamu pasti punya sesuatu, kata Xiao Feng Chaim Saat ini, seluruh tubuh Fangyu bersinar Bukan cahaya kemasan, tapi perasaan sebening kristal Tampaknya ada tubuh cahaya tembus Pandang yang muncul di permukaan tubuhnya Saat ini, Ye Seng Sui juga muncul di puncak gunung Dia melihat lonceng angin kecil di langit Dan kemudian ke Fangyu di depan Singkirkan lonceng angin kecil itu Aku butuh keheningan total Fangyu memandang Ye Seng Sui dan berkata Petik 2 titik 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 Baik, Tuan Fang Ye Seng Sui tidak bertanya lagi Dan langsung setuju Kemudian Ye Seng Sui melihat lonceng angin kecil Sister Win Chaim, ayo pergi Little Win Chaim ragu-ragu untuk waktu yang lama Dan akhirnya memutuskan untuk mendengarkan kata-kata Fangyu Setelah keduanya pergi Fangyu bisa berkonsentrasi untuk menekan rasa sakit di tubuhnya Kini, baginya, rasa sakit dari meridian bisa ditoleransi Yang paling tak tertahankan adalah rasa sakit yang menusuk di jiwa Itu hanya menyerap banyak aura super Bagaimana jiwa bisa terlibat Fangyu mengertakkan gigi, penuh keraguan Tapi sekarang, Fangyu tidak punya tindakan lain Ada masalah dengan tubuhnya Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah dirinya sendiri Dan dia tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain Saya hanya bisa menahan rasa sakit ini sampai berhenti Titik 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 Hanya Fangyu dan orang-orang yang mengamati langit Yang mengetahui tentang penyadaran energi spiritual pada hari pertama Namun di hari kedua, keadaan berbeda Para biksu dimanapun di musim panas dapat merasakan aura di sekitar mereka mulai menjadi lebih kaya Tidak setipis sebelumnya Mengenai keadaan ini, banyak petani yang mengira hanya daerah tempat mereka berada saja yang seperti ini Tapi pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima Sepanjang musim panas, para biksu memperhatikan bahwa aura antara langit dan bumi menjadi semakin kuat Saat ini opini masyarakat tentang reiki menjadi antusias Dalam tiga hari terakhir, dunia seni bela diri musim panas benar-benar terguncang Ribuan biksu yang terjebak dalam kemacetan berhasil menerobos hanya dalam beberapa hari Di antara mereka, banyak biksu yang terjebak dalam kemacetan selama sepuluh atau bahkan puluhan tahun Awalnya, mereka telah melepaskan harapan mereka untuk melakukan terobosan Tapi sekarang, mereka menerobos dunia dengan mudah Aura antara langit dan bumi telah pulih Perubahan mendadak ini menyebabkan seluruh dunia seni bela diri musim panas mendidih sepenuhnya Reiki telah pulih, lebih kuat dari sebelumnya Ini juga berarti, para beku yang hanya ada pada masa primetime dalam sejarah, muncul pada masanya Para biksu ini semuanya beruntung Pada saat dunia seni bela diri sangat heboh, Biro Beidu Jingtian mengeluarkan pengumuman lain Isi pengumuman tersebut menegaskan bahwa aura seluruh musim panas bahkan seluruh bumi sedang dalam keadaan meroket Segera setelah pengumuman itu keluar, dunia seni bela diri musim panas bersukarya Para beku dari seluruh dunia bersujud ke langit dan bumi, berterima kasih kepada surga atas anugerah tersebut Banyak beku yang belum membuat terobosan selama bertahun-tahun, namun telah mencapai kemajuan besar dalam seminggu terakhir, bahkan menangis Titik-titik-titik, di ruang di mana kabut terjerat, di tengah kabut tebal, ada sesosok tubuh yang sedang duduk bermeditasi melayang di udara Di bawah penghalang kabut kelabu, sulit untuk melihat wajah orang ini dengan jelas Tapi saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya Pupil matanya berwarna kuning, bersinar terang Toren, akhirnya tiba Fang umur panjang, giliranku untuk melawan Persiapkan, terima kematian Titik-titik-titik, di pinggiran ibu kota utara, di dalam gua Ledakan, dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat menyebar Dinding tebing gua pun jebol Sosok yang terbakar dengan kimerah terbang keluar dari gua yang runtuh Sosok ini berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut Menunjuk ke arah pegunungan di depannya Ledakan, bukit setinggi hampir 100 meter ini runtuh seketika Hahaha, pembunuhan nagaku, akhirnya berhasil menembus alam Mahayana Saat puing-puing terciprat, sosok ini menengada ke langit dan tertawa Waktu pemulihan energi spiritual lebih cepat dari yang diharapkan Suara yang dalam dan tua terdengar di telinga Longji Senyuman Longji menyempit, matanya dingin, dan dia bertanya Sekarang, aku seharusnya bisa menemukan Fang Yu untuk membalas dendam, kan? Kebangkitan energi spiritual pasti akan dibarengi dengan datangnya peluang Suara tua itu berkata Longji menyipitkan mata sedikit dan berkata Apakah menurutmu aku adalah lawan Fang Yu sekarang? Ada kemungkinan untuk mengalahkannya? Jawab suara tua itu Mendengar jawaban ini, Longji mendengus dan berkata Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku Ini bukan ketidakpercayaan, aku hanya ingin kamu berhati-hati Suara tua itu berkata Berapa banyak orang jenius luar biasa yang mati karena terlalu sombong Saya tidak ingin Anda mengulangi kesalahan yang sama Longji berhenti bicara, menolet dan melihat jauh Ledakan Detik berikutnya, Zenki meledak, dan Longji bergegas pergi Titik-titik-titik Di musim semi yang cerah di atas awan, seseorang sedang bermeditasi di atas daun teratai Saat ini, pria itu membuka matanya dan melihat ke depan Di depannya, muncul wajah yang terbuat dari udara putih Wu Chen Xi, kamu belum mati Bukankah maksudmu butuh waktu satu setengah bulan untuk memulihkan auranya? Kenapa tiba-tiba muncul? Lao Xi belum siap Wajah putih itu berubah menjadi kutukan Wu Chen Xi tidak memiliki ekspresi di wajahnya Dan berkata dengan lemah, saya tidak bisa salah dengan waktu yang saya katakan Lalu bagaimana menjelaskan situasi saat ini? Wajah di depannya bertanya, resusitasi aura terlebih dahulu, sungguh tidak terduga Wu Chen Xi menjawab, saya kira seseorang telah menyentuh hukum terlebih dahulu Untuk melakukan resusitasi aura lebih awal Siapa yang akan melakukan ini? Wajah terus bertanya, itu mungkin Fang Yu Wu Chen Xi berkata dengan tenang Fang Yu, itu Fang Yu lagi Nada wajahnya terangkat Apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang hebat? Bisakah itu mempengaruhi pemulihan vitalitas? Kedengarannya sulit dipercaya Wu Chen Xi berkata Tetapi sejauh informasi yang saya kumpulkan Auranya telah pulih lebih awal Kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia Anak ini, sepertinya dia benar-benar perlu bertemu dengannya Wajah manusia mencibir Bunuh Fuhan Bunuh Siu Tao Dan sekarang hal itu mengganggu rencana retret ilahi kita lagi Sungguh menakjubkan Saya telah melakukannya selama bertahun-tahun Saya belum pernah melihat pemuda yang begitu berani Saat dia berbicara The wajahnya berbalik tajam dan bertanya Kamu belum mati gelombang www.novelringan.com Gelombang kapan kamu akan keluar dari tempat suci Mendengar pertanyaan ini Wu Chen Xi melirik ke depan Tepat di depannya Di atas mata air Ada bunga teratai setengah terbuka yang mengambang Itu akan datang Tidak akan lama Jawab Wu Chen Xi Cepat keluar Jangan tinggal di tempat suci sepanjang hari Wajah manusia tersenyum Dunia setelah peremajaan energi spiritual Lebih menarik daripada tempat suci Setelah mengatakan ini Wajah itu perlahan memudar hingga menghilang sepenuhnya Wu Chen Xi masih mempertahankan postur meditasi Dia melihat ke arah teratai setengah terbuka di depannya lagi Hari keluarnya semakin dekat Monyet itu melompat dengan gelisah Saatnya membersihkan diri Titik-titik-titik Karnaval dunia seni bela diri musim panas selama beberapa hari Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada beberapa makhluk yang muncul di berbagai lokasi Memanggil Di daerah terpencil Huaibei Bayangan Hitam tergambar melintasi langit dengan kecepatan ekstrim Ini adalah pria dengan tanda di dahinya dan matanya bersinar merah Shenlong Shenlong Dimana Shenlongnya Pria itu berteriak Energi aslinya terus meledak Kemanapun dia lewat Tanah di bawahnya meledak dan debu berceceran Pria itu memancarkan energi hitam Dan kekuatannya luar biasa Wajahnya penuh kebencian dan haus darah Dan postur tubuhnya gila Setelah terbang tanpa tujuan untuk beberapa saat Dia tiba-tiba merasakan munculnya beberapa nafas Dia menoleh Melihat kekejauhan Dan terkejut Ada makanan lain yang diantar Dia menyeringai dan bergegas menuju ke arah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!